Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya belajar di rumahnya Oke, kembali lagi bersama Bunda Guru Kali ini, Bunda Guru mau mengajak teman-teman Untuk membuat perkedel tahu sehat Nah, sebelum kita melakukan kegiatan Bunda Guru mau memperkenalkan lagu untuk teman-teman Artinya tentang protein Kita berjalan bersama-sama ya teman-teman Protein nutrisi yang berperan banyak Dalam tumbuh kembang anak-anak Untuk pertumbuhan dan kisar yang rusak Penyembuhan dan kekebalan Protein mendukung perkembangan otak Juga jaga daya tahan tubuh anak Konsumsi protein Kita sehat setiap hari Jadi protein yang kita gunakan dalam kegiatan ini adalah telur Mau tahu apa saja manfaatnya? Manfaat perkedel tahu sehat Antara lain yaitu Yang pertama, kaya protein dan bebas olefros Yang kedua, meningkatkan produksi energi Yang ketiga, dapat membuat kulit menjadi sehat Yang keempat, bisa meningkatkan fungsi otak Dan yang terakhir, perkedel tahu sehat Baik untuk kesehatan di jantung Nah, seperti itu teman-teman manfaatnya Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat Oke, di gigi itu kali ini Kita mau cooking class Cooking class membuat Perkedel tahu sehat Apa saja bahan-bahan untuk membuat perkedel tahu sehat? Ayo, kita coba lihat Pertama, kita membutuhkan daun seledri Daun seledri itu Bagus untuk perkenaan teman-teman Nah, yang kedua Kita membutuhkan daun bawang Daun bawang berguna untuk kekebalan tubuh teman-teman Supaya tidak gampang sakit Terus, bahan selanjutnya yaitu Tepung terigu Tepung terigu mengandung karbohidrat Karbohidrat itu berfungsi sebagai tenaga buat teman-teman Terus, bahan selanjutnya yaitu Ada yang tahu ini apa? Ya, betul Ini telun Telun mengandung kopegin Kopegin terbagi dua Ada kopegin terwangi Dan kopegin abadi Nah, sekarang kita hitung telurnya ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Nah, yang dipakai di logiknya telurnya ya teman-teman Kopegin terbagi terbagi dalam Tahu Jadi kita Bahan selanjutnya yaitu Tahu Tunggu dikat Bahannya selanjutnya lagi Kita membutuhkan Wartel Wartel mengandung Vitamin A Vitamin A bagus untuk Kemudian teman-teman Selanjutnya Kita membutuhkan Air Air Mengandung Mineral Berfungsi Mengganti Cairan tubuh teman-teman Dan yang terakhir Kita membutuhkan Minyak goreng Minyak goreng Mengandung Lemak Yuk kita ikutin Cara memasaknya Kita hancurkan Tahu terlebih dahulu Setelah tahunya hancur Dimasukkan Teluk Tepung terigunya Tercampur rata Dengan tahu Setelah itu Masukkan air Secukupnya Kemudian Kita Masukkan Wartel Masukkan Sesuai selera Teman-teman Kemudian Kita Masukkan Daun Bawang Setelah itu Aduk lagi Sampai Merata Semuanya Setelah itu Masukkan Garam Secukupnya Jangan banyak-banyak Ya teman-teman Sampai Keasinan Ya kita Masukkan Daun seledik Secukupnya Teman-teman Setelah itu Aduk lagi Sampai Merata Teman-teman Nyalakan Kompon Dan Masukkan Minyak Kedalam Wajan Setelah itu Teman-teman Tumpuk Hingga Minyaknya Panas Kemudian Teman-teman Masukkan Adonan Tadi Kedalam Minyak Dan Bentuk Menjadi Warnanya Kecoklatan Ya teman-teman Alhamdulillah Tepanel Tahun seseratnya Sudah jadi Teman-teman Boleh mencobaknya Di rumah Oke teman-teman Tadi Teman-teman Sudah ikut Kegiatan Kuping Klas Hari ini Sama Bunda Yang lain Akan Mengajak Teman-teman Mengingat Bahan-bahan Apa saja Yang digunakan Untuk membuat Kuping Klas Hari ini Nah Disini Bunda Sudah menyediakan Kicol Dan Ketan Apa sih Bahan-bahannya Nah Disini Bunda Iva Sudah menulis Tahu Nah Di bawah sini Teman-teman Boleh melanjutkan Bahan-bahan Apa saja Yang digunakan Untuk Membuat Tahu Sehat Tadi Oke Teman-teman Selamat mencoba Oke Teman-teman Bagaimana Kegiatan Kita hari ini Wah Pasti Seru Banget Ya Memasak Perkedel Sehat Nah Teman-teman Mulai sekarang Kita harus Banyak Makan-makanan Yang sehat Apalagi Sekarang Sedang musim Banyak virus Banyak virus Yang sedang Berkebaran Di sekitar kita Nah Kita Menjaga Kesehatan kita Dengan makan-makanan Yang bergizi Dan menyehatkan Nah Sekarang kan Kita sedang kuasa Satu teman-teman Nah Kita Harus Banyak-banyak Juga beribadah Ya Jadi Teman-teman Boleh rajin Sholatnya Sholat lima waktu Kemudian Sholat tarawih Boleh Setoran hafalan Dan lain-lain Nah Nanti Boleh Disetorkan Kepada Bunda Guru Dan Dividiokan Oleh Ayah Bunda Kemudian Dikirimkan Ke Bunda Guru Oke Teman-teman Itu dia Kegiatan Cooking Fest Kita hari ini Teman-teman Teman-teman Boleh juga Mencobanya Di rumah ya Bunda Tunggu Video Kegiatan Cooking Fest Teman-teman Di rumah Bunda Guru Punya Banyak Bintang Untuk Dibadikan Ke teman-teman Yang sudah Mengirimkan Kegiatan Oke Teman-teman Selamat Mencoba Di rumah Dan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semangat Terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh